Ya, dalam laga semifinal Indonesia harus berhadapan dengan Uzbekistan. Seperti apa peluang Indonesia evaluasi apa yang harus dilakukan oleh para pemain tim Nas dalam pertandingan Senin mendatang. Kita bahas ya, Syirah dan juga Pemirsa bersama dengan arah sumber yang sudah hadir bersama kami. Saya mau sapa satu persatu dulu, izin. Ada Mas Budi Setiawan, founder Football Institute. Selamat pagi Mas Budi. Selamat pagi Mas Budi. Selamat pagi. Nah, selamat pagi Mas Peri. Bang Peri, sehat. Waalaikumsalam. Euforianya masih terasa ya sampai pagi hari ini. Saya pertama izin ke Mas Peri terlebih dahulu. Mas Peri, ini kan sejarah fenomenal yang berhasil dicatat oleh pemain tim Nas Indonesia. Nanti harus bermain dengan melawan Uzbekistan. Tapi mungkin yang memukau dari pandangan Anda pertandingan kemarin, apa pada saat pertandingan melawan Korea Selatan? Yang saya lihat kemarin pertandingan melawan Korea Selatan, yang pertama yaitu semangat juang dari Anan Agaruda Muda sendiri ya, untuk mengalahkan tim Korea, tim yang kuat di Asia. Dengan permainan yang semangat dan dibaring dengan mental bertanding yang bagus gitu. Jadi, memang benar-benar mereka bekerja keras untuk bisa memenangkan pertandingan. Alhamdulillah, dari menit awal sampai akhir, meskipun ada penalti, ya Mas Budi ya? Alhamdulillah kita bisa memenangkan pertandingan. Jadi ini motivasi buat anak-anak Garuda untuk melawan Uzbekistan nanti. Iya, kalau biasanya kan dikatakan memang jam-jam menit-menit awal, krusial sekali itu 15 menit awal. Perbainan ketika melawan Korea Selatan 15 menit awal, kita seperti apa? Emang dalam pertandingan saya Pak Bawolani, memang yang kita takutkan di menit-menit awal maupun di menit-menit akhir. Oke. Di 15 menit awal itu kita butuh konsentrasi yang benar-benar 100%. Begitu juga dengan 15 menit terakhir. Karena di 15 menit terakhir itu, kita mungkin keadaan tenaga sudah capek, sudah lelah, konsentrasi juga sudah hilang. Ah, itulah. Jadi sekarang ini mudah-mudahan anak-anak ini pool konsentrasi untuk melawan Uzbekistan nanti di semifinal. Oke. Tapi ini juga nggak diprediksi kayaknya nampaknya sama lawan kita kemarin, Korea Selatan. Dimana Indonesia berhasil mencetak gol di menit-menit awal? Ya karena saya juga senang dari anak-anak Garuda ini bisa mencetak gol lebih awal. Yang pasti kemarin Korea juga bisa membuat gol lebih awal tapi itu di anulir. Di anulir, iya. Karena di VARG itu juga ya. Tapi Alhamdulillah, berkat perjuangan anak-anak Indonesia dan striker Rafael, saya acungin jempol buat beliau ya. Yang selama ini mungkin netizen selalu berbicara, Rafael belum ada cetak gol. Kemarin saya lihat... Terbantahkan akhirnya dibuktikan gitu ya. Tetap saya acungin jempol lah buat Rafael ya. Lawan kita raksasa Asia loh, Mas. Ya untuk pertandingan nanti di hari Senin ya, lawan WBX, ya mudah-mudahan ini akan terjadi lagi. Oke, amin mudah-mudahan ya. Untuk bisa ke final ya. Kalau dari Mas Budi melihat gitu, dari 15 menit awal, kemudian kita juga dengan lini depan yang agresif gitu ya. Sampai saat pertandingan usai itu, bagaimana permainan kita? Ada kak perubahan-perubahan yang signifikan yang dikerahkan dari Sintayong terhadap anak-anaknya skuad Garuda? Ya, pertama-tama ketika pertandingan dimulai, semua pemain di lapangan, baik tim Indonesia maupun tim lawan, siapapun itu lawannya, pasti akan memiliki stamina yang 100%, konsentrasi 100%. Tinggal strateginya adalah mereka mau menekan lebih awal atau tidak. Dalam pertandingan Korea Selatan kemarin, mereka mengambil dominasi itu. Sampai tujuh menit pertama. Sampai akhirnya mereka mencetak gol, tapi dianulir oleh wasit. Mereka terus mendominasi pertandingan. Apakah Indonesia tidak bisa berbuat sesuatu? Mereka bisa berbuat sesuatu dalam pertandingan itu. Tapi Korea ternyata tidak bisa menghentikan langkah Indonesia ketika Rafael mencetak gol di menit 4-5 plus 3. Itu Korea juga shock kayaknya ya, kaget ya? Lumayan shock mereka. Mereka agak terpukul juga. Karena posisinya kan Indonesia kemarin itu posisinya underdog. Mereka berhadapan dengan Korea Selatan yang juara Piala Asia U23. Dan tidak pernah keluar ya dari jajaran. Betul. Nah Indonesia bisa keluar dari tekanan itu. Sampai akhirnya, ya tadi disampaikan oleh Bang Perry, 15 menit pertama dan 15 menit terakhir itu krusial. Dan itu terbukti dalam pertandingan kemarin itu. Indonesia disamakan kedudukannya. Skor 2 sama di menit ke-85. Posisinya 2 pemain Korea, 5 pemain Indonesia. Dengan 2 pemain lawan, itu posisinya kita udah 10 pemain. Tapi mereka masih bisa mencetak gol. Saya melihat ada sedikit kelelahan dalam faktor fisik di pemain Indonesia. Terutama kemarin mereka bermain sampai 120 menit lebih. Istana juga terlihat kelelahan gitu ya? Perpanjangan waktu. Nah untungnya kita memiliki waktu satu hari lebih lama untuk beristirahat. Dan ini pasti akan menjadi advantage keunggulan untuk stamina kita lebih juga. Untuk dimaksimalkan istirahat para pemain tim Nas. Karena bermain melawan Uzbek kita nanti, kita tahu mereka kuat secara fisik. Secara penguasaan bola juga luar biasa. Kemarin mereka bisa mengalahkan Saudi Arabia dengan skor 2-0. Ini juara Piala Asia 2020 nih, dikalahkan oleh juara Piala Asia 2018. Sama-sama juara. Jadi kalau tadi Kinten bilang yang kita hadapin raksasa. Dari awal masuk Piala Asia U23 kita melawannya raksasa semua. Dari Qatar, dari Australia, Jordan, Korea Selatan. Semuanya raksasa semua. Dari 4 semifinalis ini, mereka sudah pernah juara semua. Jepang juara 2018, ketemu sama Irak 2016 juara. Lalu Uzbekistan juara 2018, Indonesia yang belum juara. Jadi kalau posisinya adalah Indonesia ini sebagai penantang. Tapi sekaligus posisi kita juga underdog. Posisi underdog ini kan dalam kalkulasi itu agak diuntungkan juga. Bisa diuntungkan. Karena lawan menganggap sebelah mata sama kita. Oke, tapi kan tim-tim yang masuk semifinal ini bukan orang bodoh. Namanya kamu underdog, tapi bisa masuk semifinal udah gak bisa dianggap sebagai underdog lagi. Sekarang kayaknya mereka udah pada ketar-ketar juga ya. Melihat squad Garuda yang sangat masif gitu. Yang sangat tinggi banget. Mudah-mudahan melawan raksasa ini mental Indonesia di semifinal semakin kuat ya. Bukannya malah menurun, malah justru makin kuat. Nah nanti kita juga bahas soal mental tersebut. Tapi Mas Budi dan juga Mas Peri ditahan. Pak Kabar Indonesia Pagi harus jadat lebih dahulu. Kami kembali sampai.